Intro Hai hai guys Ketemu lagi di youtube channel akulan dari Februari Kali ini aku mau ngajakin kalian nih Kita ke tempat oleh-oleh ya Yang termurah dan terkenal banget di Bali Dari sejak dahulu sampai sekarang Namanya Pasar Seni Sukawati Nah ini aku masuk ya Kita ke parkiran dulu ya teman-teman ya Parkirannya di basement Nah parkirannya ini sebenernya bisa di basement Atau di luar gedung ya Cuman saya lebihnya yang lebih aman aja yang di bawah ya Nah ini untuk parkirannya Untuk motor dan mobilnya ini dicampur ya lantainya Dan untuk parkirannya juga cukup luas teman-teman ya Cukup ramai juga disini Sekarang kita parkir dulu yuk teman-teman yuk Nah saya mau parkirin mobil saya dulu nih disini ya Nah untuk biaya parkirnya disini Untuk parkir mobilnya Rp5.000 ya teman-teman Nah ini jadi di lobbynya tadi itu sudah terjadi lift Nah saya naik ke lantai satu Gedung ini terdiri dari 4 lantai Nah untuk masuk ke lantai satu ini Saya masuk dari lift yang di basement ya teman-teman Oke teman-teman sebelum lanjut video aku Boleh kalian berikan like, comment, share, and subscribe-nya ya Supaya channel saya ini terus berkembang Dan kalian mendapatkan info terupdate lagi di Bali Tentang pariwisata dan kuliner lagi di Bali Oke Nah ini saya sudah masuk Jadi lantai satu ini berisikan tas-tas ya Jadi beraneka ragam tas disini ya Saya juga patung-patung gitu ya Ada gantungan-gantungan Ini lantai apa tuh Dia lengkap banget ya teman-teman ya Kesenian sekali sesuai dengan namanya Pasar seni Jadi kesenian apa aja Mulai dari tas, topi gitu ya Di lantai satu ini ya Ada patung-patung gitu ya Ada tas juga I love Bali Ini lengkap banget teman-teman Dan juga ada kayak makram-makram gitu ya Ada makram kecil yang rainbow gitu Yang biasa saya temuin di Instagram nih ya Ternyata ada disini Lengkap banget teman-teman Dan ini murah ya Dan lupa kalau kalian kesini Untuk ditawar ya teman-teman ya Dan disini juga penjualnya sangat ramah Teman-teman ya Ramah sekali Welcome gitu ya Dan saran saya terakhir juga Jika kalian belanja disini Jangan lupa siapkan uang pas ya Karena takutnya disini kan Uang kembaliannya tidak ready gitu ya Jadi kalian enak gitu bayarnya Nah disini bagi kalian suka yang kesenian patung-patung nih ya Ada gelas-gelas kayak lampu gelas gitu Disini juga ada lukisan Lukisannya juga disini lebih murah teman-teman ya Dibanding tempat oleh lainnya Dan ini banyak banget Jadi kalian tinggal pilih Mau lukisan apa aja nih Ada ikan koi Ada persawahan Ada lukisan tentang Bali Terus pemandangan alam gitu Atau kalian juga bisa request disini teman-teman Kalian mau dilukisin apa gitu loh Nah ini nih Kayak gini dia Contoh-contoh lukisannya Beragam ukuran Beragam gambar ya Kalian boleh pilih yang polosan Atau menggunakan figura ya Nah ini ikan koi Saya sih lebih seneng yang Ikan koi gitu ya Jadi terlihat Ikan keberuntungan gitu ya Lebih hidup gitu Biar di rumahnya Atau selet Sesuai selera kalian Ya boleh juga Disini juga ada lukisan Penari Bali ya teman-teman ya Nah ini Figura Bali ini khas dengan ukirannya ya Jadi Ukirannya itu mirip dengan ukiran Jawa Jepara gitu ya Cuman dia ini lebih khas gitu Dan Kalau yang sering beli lukisan Pasti tahu deh Ini lukisan Apa Figuranya dari Bali Dari Jawa ya Nah ini Sudah Kita jalan-jalan ke lantai 1 ya Teman-teman ya Ini berbagai makram Ada kalung Lanjutlah kita akan naik ke lantai 2 Nah Sesampai di lantai 2 Nah ini ya Suasaranya ada tangga Nah jadi itu tadi Dari basement itu bisa lewat tangga Atau lewat lift ya Nah ini ada pakaian Baju anak-anak ya Jadi disini Baju Baju-baju Jadi ada duster Ya Ada Pakaian pantai Gitu ya Ada jam suite juga Nah ini mbak-mbaknya udah Siap banget ya Menawari saya Menawari semua dagangannya ke saya Di setiap Toko-tokonya ya Gitu Nah ini ada tasnya juga Dijamin ya Ini tuh paling murah deh disini ya Asal kalian bisa nawarnya Mereka Ini pasti kalian dapet banyak belanjaan disini Siap siap Bawa uang kembalian Ya Bawa uang pas kalian Dan bawa tas yang besar ya Siap-siap ngeborong ya Disini Nah ini ada tas juga ya Nah ini juga Masih ada patung juga Di lantai 2 Nah tas bali ini yang bulat-bulat gini ya Sama yang rajutan yang kuning ini teman-temannya Siap ada sendal juga Nah ini makram kecil ya Buat hiasan-hiasan di dinding kalian Nah ini ada berbagai Baju-baju santai ya Bisa untuk Ke pantai Ini ada mukena juga nih teman-teman ya Jadi bagi kalian yang Pingin beli baju Buat liburan di Bali Segera deh Langsung aja ke pasar seni Sukawati Beli borong ya Buat selama baju kalian liburan disini Bisa kalian beli disini Jadi gak usah beli 1-2 Sekaligus aja teman-teman Beli 5 gitu ya Dan sekaligus Untuk bisa juga untuk Buat jual-jual kalian nih Buat anak saudara nih Beli selusin gitu Kan jatuhnya Jauh lebih murah ya Pasti teman-teman ya Seperti itu Oke ini juga ada Ada pakaian Kayak tank top-tank top gitu ya Nah gitu Suasanya disini cukup ramai teman-teman ya Karena ini kan memang Legend banget ya Dari dulu Saya ingat banget dulu saya disini Itu zaman SMA Sampai sekarang ini Masih ada Dan malah Tambah bagus sih Gedungnya diperbagus gitu ya Diperluas Tadi sebenernya nih Dia ada blok A, B, dan C Cuman saya di blok A nya Untuk B dan C nya itu Dia masih tutup ya Jadi ini Bukannya hanya di blok yang ini aja Jadi pengunjungnya ramai Cuman disini Agak panas ya Karena AC nya itu Gak begitu dingin Tapi Kalian cukup puas Kalau belajar disini Karena lengkap dan murah ya Nah bagian sini Juga ada Selimut dan bed cover nya nih Teman-teman ya Jadi bed cover Bali ya Jadi Bali tuh terkenal Dengan lukisan ya Jadi mukana dilukis Baju Lalu bed cover Selimut gitu teman-teman ya Khas Bali Dengan nuansa Atau motif Bunga-bunga Nah Terus kita lanjut lagi Teman-teman ya Kita lurus Kita kelilingin lagi deh ya Lantai dua nih Apa aja isinya Nah ini baju Sepakaian putih Ya disini ada Kain-kain sarung juga Ada kain undeg ya Disini menjual kain undeg juga Cuman kalian harus tawar juga ya Jadi jenisnya ada dua Ada yang tipis Dan ada yang agak tebal Seperti itu Nah ini untuk yang bed cover nya Ya Nah ini untuk yang kaos-kaos ya Ada celana juga Oke Kita lanjut lagi Nah ini Ini untuk pintu tampak depan ya Jadi tadi pintu masuk utamanya ini Nah ini dia Kalau teman-teman mau masuk Dari depan ya Dari atas Tadi kan saya masuknya lewat basement teman-teman Nah ini yuk Sekarang kita ke lift lagi Kita kan ke lantai tiga Nah sesampai di lantai tiga Ini masih baju lagi teman-teman ya Jadi kayaknya disini memang dominannya baju ya Memang kan banyak orang mencari itu baju-baju Karena suasana kan Disini tuh panas banget ya Panas banget Dan juga Kan orang tuh identiknya Bali tuh ke pantainya yang indah Jadi pasti disini Dengan menjual baju ya Baju-baju yang adem Untuk ke pantai Pasti lebih banyak Nah ini masih banyak dengan baju atasan Damsuit Duster Ya teman-teman ya Saya aja sampe bingung teman-teman Mau beli yang mana Banyak banget dusternya Banyak banget bajunya gitu Nah kayak gini nih ya Nah itu dia nih Gini-gini teman-teman ya Masih dipenuhi oleh baju ya Lantai ini ya Nah kita lanjut lagi teman-teman ya Masih seputaran baju nih Dunia perbajuan nih ya Di sebelah sini ya Oke Nah ini sebelah kiri saya Tadi ada berbagai bukena ya Cuman saya skip aja Oke Ini juga masih ada Yang tutup ya Toko-tokonya ya Ini ada batik nih Sebelah sini batik Teman-teman ya Batik-batiknya ini Cocok untuk ke pantai ya Jadi ke meja Kayak outer Untuk cowok gitu loh Yang dalamnya tuh kaos Kebanyakan cowok kan memang Seperti itu ya Kalau ke pantai ya Jadi di outer Baju daleman Baru dia Pake outer yang batik ini Nah ini dia Ini banyak penjual dan pembeli Yang sedang tawar-menawar ya Teman-teman ya Banyak yang ngeborong juga Buat oleh-oleh Banyak yang beli Karung-karungan Yang katung-katung besar lah Gitu ya Kartai besar juga Oke Ini dia suasana Lantai 3 ya Kalau kita arah keluar Nah naik lagi Ini saya ke lantai 4 ya Lantai terakhir Ini ada baju lagi Baju dan baju ya Teman-teman ya Disini masih baju Banyak banget bajunya ya Jadi kalian nih Harus hafal deh kayaknya Kalau misalnya ketemu Ya langsung beli aja ya Teman-teman Daripada balik lagi ya Karena pusing pas Bolak-balik ini Oke ini dia nih Ini masih baju sebelah sini Ada selimut juga Masih dengan lukisan Bali ya Motif bunga-bunga Nah ini dia Ada mukena juga Mukena Bali Bed cover Bali juga Masih ada ya Ini dia nih Ini sering betul cantik sekali Ini bunga-bunga warna pink ya Nah ini dia Berbagai Ada yang warna putih Polos juga nih teman-teman Ya Berbunga-bunga nih Nah ini dia nih Ini masih duster ya Untuk duster itu kan Ukurannya ada yang Kecil sedang Sama yang jumbo Tinggal kalian pilih aja ya Mau pilih Ukuran mana Dan harganya Pasti beda juga ya Teman-teman ya Untuk yang kecil Atau yang jumbo Ada berbagai Kaim pantai juga Dijamin deh Untuk semuanya tuh Disini serba murah ya Jadi beri kaimnya juga Daripada kalian belanja Ketempat lain Langsung aja semua Belanja disini ya Diborong Karena ini murah banget 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 Sebelah sini Ini masih batik ya Teman-teman ya Dia batik Untuk pakaian perempuan Ya Pakaian laki-laki Ada untuk Baju polos-polosnya juga Kalau kalian suka yang polos ya Nggak mau yang bermotif ya Nah ini suasananya Ada celana pendek Untuk yang cowok Untuk yang laki-laki ya Nih Disini juga masih Ada berbagai toko Yang masih tutup ya Teman-teman ya Masih tutupi kain-kain gitu ya Nah ini Ada dasar-dasarnya juga Ya Nah ini Menurut saya sih Baju-baju kayak gini Bisa untuk pantai Sama buat tidur juga ya Teman-teman ya Nah teman-teman Ini untuk suasana luarnya ya Jadi udah kelihatan Kan ada mobil Nah ini untuk parkir-parkir mobilnya nih Jadi bisa di luar Sisi-sisi jalan Sama yang tadi di basement Ya ada parkiran motor juga Cuma ini kan termasuk parkiran yang liar juga ya Kedua panas teman-teman Jadi Jadi nanti masuk mobil itu panas Pengap Jadi saya lebih pilih yang di dalam Untuk harga parkirnya sama aja 5.000 rupiah juga ya Nah ini untuk yang depan nih ya Yang geduse ya Tadi saya bilang Ini tutup ya teman-teman ya Ada garis kuning gitu Ini untuk lalu-lalu lintasnya Nah seperti itu Masih ramai Rancar ya teman-teman Oke teman-teman Sekian dulu review Pasar seni Sukawati Dari aku Tunggu video aku berikutnya ya Update terbaru lagi Tentang Bali See you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.